Hai Oke kali ini saya mau unlock ini ada STB dari Huawei STB dari Huawei STB ini depannya seperti ini ini adalah EC6108 V9 untuk proses unlocknya itu beda yang menggunakan ini STB B860 H versi 2 dan versi 5 seperti ini jadi dia ini harus menggunakan remote bisa dia tanpa remote cuman agak ribet tapi saya paling mudah menggunakan remote dan remotenya tidak bisa menggunakan yang versi CTE seperti ini yang versi 5 tidak bisa versi 2 juga tidak bisa jadi ini saya dibawakan dari temen saya dia ingin menggunakan STB ini di unlock seperti dia di unlock tapi dia tuh lupa dia tuh lupa menaruh remote nya saya pun juga bingung harus bagaimana ini nah seakhirnya saya menggunakan HP nah contohnya seperti ini ini adalah HP yang kalian harus punya atau pinjem seanggak-anggaknya HP nya ini harus mempunyai infrared seperti ini nah infrared seperti ini fungsinya nanti adalah untuk remote nya HP seperti remote HP untuk STB nya ini jadi remote nya ini dari HP ke STB seperti itu ya Oke tutorialnya langsung saja kita praktekkan daripada bingung nanti langsung kita praktekkan saja untuk bagian remote nya ini saya akan masuk seperti ini contohnya nah ini adalah remote untuk STB nya untuk kalian bingung nanti sekalian gunakan aplikasinya aplikasinya seperti ini ya Mi remote Mi remote terus kalian gunakan saja aplikasinya Mi remote seperti ini terus kalian masuk saja ini ada penuh tambah seperti ini kalian masuk saja ke Smart Box ini terus kalian pilih saja Huawei Huawei kalau kena terus kalian konekkan apakah ini dia berhasil kalau berhasil ya tinggal lanjut saja karena ini di HP saya berhasil ya tinggal lanjut saja oke seperti itu dan hasilnya nanti akan seperti ini ini sudah muncul Huawei Smart Box seperti ini ya oke langsung saja kita praktekkan let's go untuk bagian Mi remote nya atau remote kalian nanti tinggal kita pencet tombol itu ya on off di remote ya jadi kita sambil nyalakan untuk STB dan TV nya langsung kita pencet tombol on off nya berkali-kali nah setelah ini kita pencet berkali-kali untuk bagian tombol on off nya agar kita masuk ke bagian menu recovery nah setelah masuk ke menu recovery ini langsung saja kita menggunakan tombol atas bawah dan oke untuk memilih seperti itu ya untuk tombol atas bawah untuk mengeser menu-menunya kita akan memilih yang bagian nomor 2 ada pilihannya adalah nomor 2 itu apply update form backup seperti itu langsung saja kita geser ke bawah saya akan klik geser ke bawah nah di nomor 2 ini kita pencet tombol ok kita pencet tombol ok setelah dipencet tombol ok yang di bagian nomor 2 kita pilih update zip nah kita pilih update zip kita pencet lagi tombol ok dan akan memasang pembaruan sistem seperti ini kita tunggu saja prosesnya ini mungkin memerlukan beberapa waktu jadi videonya akan saya percepat setelah itu nanti akan melakukan booting ulang atau reboot sendiri dan akan masuk ke menu home seperti ini setelah itu kita pencet bagian media saya menggunakan remote atau menggunakan mouse terserah kalian kita pencet saja media saya oke kita masuk ke pengaturan jaringan dan di bagian sini lah kita utamakan menggunakan remote kalau kita menggunakan mouse tidak bisa ya kita masuk ke bagian wifi dan di bagian sini yang kita utamakan menggunakan remote kita tidak bisa menggunakan mouse jadi di pencet pencet kanan kiri tidak bisa kalau menggunakan mouse jadi kita harus menggunakan remote atau menggunakan HP yang ada infrarednya yang kita bisa install mi remote seperti ini kita pencet tombol sebelah kanan nanti akan muncul seperti ini akan memindai jaringan wifi jadi akan muncul ini adalah jaringan jaringan wifi yang ada di sekitar kita kalau sudah seperti ini tinggal kita sambungkan wifi wifi kalian jadi tinggal akan saya masukkan saja untuk password wifi dirumah saya untuk password dirumah saya ini sangat simpel sekali jadi jangan tiru untuk dirumah kalian mungkin wifi kalian akan dibaca seperti ini ya jadi ini saya buat contoh saja untuk bagian wifi dirumah saya oke setelah ini kita sudah tersambung nah ada tulisannya terhubung seperti ini langsung saja kita kembali lagi terus saya akan masuk ke bagian sebentar kita akan keluar kembali dulu di bagian pengaturan yang sebelumnya kita akan mundur dulu nah dan jika sudah kembali kita masuk ke bagian menu tambah kita Scroll ke bawah menggunakan mouse atau remote kalian kalian cari saja bagian ini keamanan kita klik memelihara koneksi jarak jauh kita harus mengaktifkannya dan kita harus mengaktifkan klik tombol yang di sebelah kiri itu setelah itu kita kembali lagi dan kita klik yang bagian bawah ini sumber pengaturan instalasi aplikasi instalasi ini kita harus mengaktifkan juga oke setelah itu ini wajib yang tadi ya jadi yang atas dua kita harus mengaktifkan itu wajib setelah itu kita harus masuk ke bagian ini pengaturan waktu nah di pengaturan waktu ini kalian harus sesuaikan dulu untuk alamat servernya ini harus kalian samakan sama punya saya ini ada tulisannya id.pull.ntp.org oke jika sudah langsung saja klik down klik konfirmasi terus kita kembali lagi untuk waktunya sudah bisa sesuai ya terus kita lanjut ke bagian kita kembali lagi ke bagian pengaturan masuk pengaturan jaringan lagi disini selanjutnya kita pilih bagian wireless yang terhubung ini kita pilih konfigurasi manual DHCP disini nanti akan muncul alamat IP ya alamat IP kita catat atau kita foto terserah kalian yang penting untuk bagian alamat IP nya ini kalian ingat baik-baik jadi kita nanti akan meremot download STB nya ini menggunakan PC ya jadi kita harus menggunakan PC kita remote jadi kita harus catat itu setelah itu kita masuk saja ke bagian PC nya dulu oke oke kita sudah masuk ke bagian menu tampilan PC nya seperti ini nanti kalian bisa langsung download saja untuk bahan-bahannya ini akan saya taruh di bagian deskripsi ya nanti kalian download nanti akan muncul tampilannya menu zip seperti itu ya ini akan saya perbesar dulu agar kalian bisa melihatnya dan nanti akan muncul seperti ini tampilannya jadi kalian harus ekstrak dulu kita harus klik kanan terus pilih ekstrak here setelah di ekstrak nanti akan muncul filenya seperti ini ya foldernya setelah itu kita harus masuk ke bagian ini lanjut masuk ke bagian folder STB minute kita klik saja STB minute tool ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mengunlock STB nya ini oke langsung saja kita cek ini ada beberapa tulisan tanda tanya tanda tanya yang tak jelas nah seperti ini nah seperti ini ya setelah itu kita klik tanda tanya dua yang ada di kotak ini langsung muncul seperti ini kita pilih lisensi dat langsung kita klik open terus kita klik lagi tanda tanya yang banyak ada di bawah ini setelah muncul seperti ini setelah muncul seperti ini di bagian ini tulisan STB IP kalian masukkan saja IP yang berasal dari STB kalian ini akan saya ketik untuk IP STB saya jadi setiap IP STB itu pasti berbeda-beda dan untuk laptop kalian juga harus terhubung atau terkonek ke bagian wifi yang sama dengan STB kalian jadi jangan sampai wifi nya itu berbeda jadi pastikan untuk koneksi STB dan koneksi PC atau laptop kalian harus sama ya oke ini akan saya tulis dulu setelah itu setelah itu kita harus kembali lagi masuk ke bagian folder kita cari saja past.tex atau password text seperti itu ya saya akan cari password text nya kita kembali nah di bagian sini kita klik terus kita copy atau kita salin ini akan saya copy dulu kita kembali lagi ke bagian aplikasi unlock nya nah setelah itu dipastikan saja di bagian sini ya ada tanda tanya 2 disini kan ada kolomnya tinggal kalian paste di bagian situ itu nah di bagian sini ya tinggal dipaste di bagian sini selanjutnya kita klik saja yang di bagian kotak pojok kanan atas ini ya kita klik akan muncul beberapa tulisan seperti ini ini adalah sudah terkonek atau terhubung ke bagian STB kita oke setelah terhubung seperti ini kita kembali lagi ke bagian folder tadi ini saya kembalikan ke bagian folder nanti kita harus cari cmd tool ini terus kita masuk ke apps ini ya kita masuk ke app disini ada beberapa aplikasi bisa kalian tambahkan sendiri sebanyak kalian suka mau kalian masukkan aplikasi apapun aplikasi yang kalian inginkan terserah kalian jadi kalian mau tambahkan mau kurangkan disini tempatnya lanjut kita kembali lagi mundur kita langsung saja klik runme.bat atau runme.bat ini ya runme.bat kita klik saja nanti akan otomatis langsung menuju ke bagian cmd kita klik saja ketika sudah masuk ke bagian cmd seperti ini dan otomatis cmd nya akan running sendiri atau berjalan sendiri dia akan menginstall aplikasi aplikasi yang tadi sudah kita siapkan di bagian folder aplikasi atau folder app otomatis akan terinstall ke bagian stb secara sendiri jadi dia akan menginstallnya melalui wifi kita tunggu saja sampai selesai ini tergantung banyak atau sedikitnya aplikasi yang kita install jadi akan saya percepat biar tidak terlalu lama kita menunggu proses penginstallan aplikasi di stb saya ini ini dan jikapun nanti sudah selesai proses penginstallan otomatis untuk bagian cmd nya akan menghilang sendiri dan berarti ditandakan proses penginstallan nya sudah selesai jadi ini akan saya percepat nah tampilannya seperti ini kita tunggu sebentar lagi nah inilah tampilan stb jika sudah terinstall untuk beberapa aplikasi tinggal kita klik arah bawah dan ini harus menggunakan remote ya kalau tidak menggunakan remote tidak akan bisa di klik ke arah bawah ini adalah aplikasi-aplikasi yang sudah saya install jadi ada banyak sekali di sini aplikasi yang sudah saya install contohnya seperti ini jadi untuk tutorial unlock nya ya seperti ini ya cukup sangat simple sekali untuk kalian jika memang temanya tidak suka kalian bisa menggunakan launcher seperti atv seperti punya saya ini atau menggunakan gadget mode seperti punya saya ini jadi untuk tutorialnya seperti ini saja kalian tinggal simak baik-baik jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terima kasih dan bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati